Jadi kita rolling ya Rolling setelah tanaman terong Kita tanami timun suri Atau tanaman yang lain Jangan ditanami terong kembali Karena punung kalaupun tumbuh Dia tidak akan maksimal ya teman-teman Jadi saran saya adalah Teman-teman petani harus Pandai-pandai dalam Prediksi ke depannya Jadi apa yang kita butuhkan Apa yang dibutuhkan oleh pasaran Kita harus tahu Apa yang kemudian terlaku di pasaran Terima kasih telah menonton Ini dia teman-teman ya Ini adalah timun suri Atau timun emas Yang saya tanam ya Di usia 14 hari ya Ini setelah dilakukan pemukukan Kita nantikan next berikutnya ya Apa kemudian yang akan kita lakukan Dalam proses penyeprayannya Di nanti kita lanjut ke video part 2 nya ya Ini jumlah yang saya tanam Untuk timun emas ini Atau timun suri ini Jumlahnya adalah 2.500 meter ya teman-teman Karena sesuai dengan video Yang saya review sebelumnya Bahwa Menjelang di bulan puasa Menjelang di bulan romadon Tentunya memang sangat Dibutuhkan sekali oleh kalangan pasar ya Karena akan menjadi primadonanya Untuk tanaman timun suri ya teman-teman Di bulan puasa Oleh karenanya Sengaja saya tanam Ini setelah dilakukan pemukukan Dan dilakukan penyiangan Oleh karyawan Ini bentuknya sudah seperti ini Ini di usia 14 hari ya teman-teman Di usia 7 hari Atau setelah 1 minggu saya tanam Saya lakukan pengocoran Dengan menggunakan urea ya Jadi bedanya Kalau saya menanam Cabai ataupun terong Saya tidak pernah melakukan pemukukan Dengan menggunakan urea ya Tapi dengan Penanaman timun suri ini Saya menggunakan urea ya teman-teman Jadi Hanya Beberapa jenis pupuk yang saya gunakan Ada beberapa jenis pupuk Yaitu urea Kemudian NPK 16 Kemudian kita lanjutkan Dengan menggunakan poska ya teman-teman Itu untuk Pemukukan timun suri ya Jadi Bagi teman-teman Yang ingin mencoba Melakukan penanaman timun suri Silahkan bisa bertanya di kolom komentar ya Bagaimana cara Atau proses awal Hingga akhir Dalam proses penanaman timun surinya ya teman-teman Jadi next Nanti Setelah kita melakukan pemukukan Dan penyiangan seperti ini Memang jauh lebih sederhana Atau jauh lebih simple ya Timbang kita menanam Cabai ataupun terong Karena jenis perawatannya pun Jelas berbeda Dan lebih mudah ya teman-teman Setelah kita melakukan penyiangan Dan pemukukan seperti ini Ya kita tinggal menunggu Panennya doang ya teman-teman Kita tinggal menunggu panen Ya Ini sama ya Ini timun mas Timun suri juga Jadi jumlah yang saya tanam itu Kurang lebih Saya habis disini 16 kampil ya Kurang lebih antara 3000 Sampai 4000 Lobang ya teman-teman Bisa teman-teman simak Ini di usia 14 hari Sudah tumbuh bagus Subur luar biasa ya teman-teman Nanti ke depan Sebelum Puasa masuk 3 hari ya Kita insya Allah Ini kita akan melaksanakan panen Dan saya akan mencoba Meritu kembali Hasilnya seperti apa ya teman-teman Dan ini dia di bawahnya Ini adalah sisa Lahan cabai yang kemudian saya tanami terong Yang tempoh hari saya review Yang jumlahnya 1600 batang ya Bisa teman-teman simak ya Jadi di atasnya ini Kita sudah Melakukan penyiangan Dan ini sisanya Tinggal Dua bedengan lagi Yang belum kita melakukan penyiangan Mungkin besok karyawan kita Masuk ya Untuk melakukan penyiangan Tadi karyawan yang masuk Dua orang Dalam penyiangan Karena sisanya Sedang melakukan panen padi Di sawahnya masing-masing ya teman-teman Kemudian untuk penyeprayannya Karena hamanya sederhana sekali ya Untuk tanaman timun suri ini Hamanya hanya Kepik ya Kepik Kemudian Ulat Itu saja ya Jadi jarang sekali Atau tidak risikan Terlaruskan Dengan terhadap Penyakit Seperti keriting daun Ataupun penyakit Pusarium Untuk tanaman timun suri itu Memang cenderung lebih Mudah dan Sangat irit modal sekali ya teman-teman Jadi kalkulasinya Untuk 2500 meter ini Saya habis sekitar 5 juta Saja ya teman-teman 5 juta rupiah Dari mulai pengolahan lahan Sampai Pemukukan Dan next Kita tunggu Hasilnya Panen nanti saja Seperti itu ya teman-teman Untuk kalkulasinya Tidak terlalu Mahal Untuk biayanya ya teman-teman Oke Terima kasih Telah menyimak video saya Dalam proses Budidaya timun suri Di usia 14 hari Setelah tanam ya teman-teman Ini dia Untuk timun surinya Pupuk untuk timun suri Kita gunakan MPK 16 Sengaja kita aduknya Di rumah saja Biar nanti kita Ke lokasi ke kebun Kita sudah siap Untuk di aplikasikan Kemudian kita gunakan Urea ya Karena memang Kalau Di pempukan terong Dau atau cabai Kita tidak Menggunakan Urea Tapi untuk pempukan timun suri Kita gunakan Urea ya teman-teman Lalu Setelah itu Kita gunakan Ini dia ya Teman-teman Kita gunakan Ponska ya Kita gunakan Ponska Ini dia teman-teman Kita gunakan Ponska Seperti ini Jadi kita Ada satu Ada dua Ada Tiga macam ya Untuk Pemumpukan Jenis Timun suri ya Kita akan Lakukan Pemumpukan timun suri Pada hari ini Sengaja kita aduk Di rumah Oke Kita langsung Aplikasikan Ke kebunnya ya Untuk Pemumpukan kali ini Pemumpukan timun suri Pemumpukan timun suri